Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kecamanya dimanapun anda berada Semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Oke bos lanjut lagi Di video kali ini yang akan saya bahas Yaitu masih seputar perawatan untuk burung kacar ya bos Dan yang akan saya bahas kali ini Yaitu mengenai cara mencari settingan extra voting untuk burung kacar Buat teman-teman yang sedang mencari informasi seputar perawatan burung kacar Alangkah baiknya kalian simak juga video-video yang lain di channel ini Siapa tau saja di channel ini kalian bisa menemukan video Ataupun informasi seputar perawatan dan juga permasalahan Untuk burung kacar dan burung kacar yang lainnya Dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru ya bos Oke langsung saja ke pembahasan ya bos Yaitu mengenai cara mencari settingan extra voting untuk burung kacar Oke langsung saja jadi cara untuk mencari settingan extra voting ataupun jangkrik khususnya ya bos Untuk harian di rumah Jadi teman-teman bisa mulai dengan pagi hari mengeluarkan burungnya Kemudian teman-teman bisa mandikan burung kacarnya Sebelum teman-teman jengur coba kalian kasih jangkrik sebanyak 15 ekor ataupun 10 ekor Kemudian kalian bisa perhatikan selama 15 menit Berapa jumlah ekor jangkrik yang dimakan sama burung kacar teman-teman Jika burung kacar teman-teman memakan 5 ekor Kemungkinan settingan yang pas untuk burung kacar teman-teman 5 ekor pagi dan juga 5 ekor sore Teman-teman bisa terapkan rawatan tersebut ataupun settingan tersebut 5 pagi 5 sore Selama kurang lebih 2 minggu dan diusahakan konsisten ya bos Kemudian kalian bisa pantau perkembangannya Selama 2 minggu kalian kasih jangkrik 5 pagi 5 sore Apakah burungnya semakin gacar atau semakin diam Jika burungnya semakin diam Teman-teman bisa coba ulangi lagi Kalian bisa coba kasih jangkrik lagi 15 atau 10 ekor Kemudian kalian perhatikan Jangan sampai salah ya bos Jangan sampai burung masih lapar Seumpama burung baru makan 5 Kalian sudah angkat jangkriknya Langsung diterapkan 5-5 Karena setiap burung kacar itu kan Masing-masing karakternya ya bos Ada yang rakus, ada yang makannya cuma sedikit Dan juga faktor cuaca juga mempengaruhi untuk tingkat makannya ya bos Rakus hingga itu bergantung pada cuaca juga Contohnya kalau di cuaca dingin mungkin burung akan sedikit kurang nafsu untuk makannya Karena memang cuacanya dingin Beda dengan di tempat yang cuacanya panas Mungkin burung akan lebih rakus dan juga lebih boros untuk minumnya Jadi seperti itu kira-kira untuk mencari settingan burung kacar Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh